Dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Kejamatan Jambi Selatan dan Kejamatan Palmerah, anggota DPRD Kota Jambi Ashar melaksanakan reses tahap pertama, Jumat malam 29 November 2024. Di mana dalam tahap reses pertama anggota DPRD Kota Jambi Ashar ini, masyarakat sekitar begitu antusias untuk hadir, melihat, dan menyaksikan kegiatan reses anggota DPRD Kota Jambi tersebut. Berbagai aspirasi masyarakat di daerah pemlima Kota Jambi ini diterima dan dicatat langsung oleh Ashar dalam reses tersebut. Mudah-mudahan selalu menjalankan amanah dengan baik. Amin. Yang memilih maupun tidak memilih tetap menjalankan amanah dengan baik. Bapak Ibu, disini saya akan menanyakan bahwasannya tadi jalan lampu sudah selesai ya. Kita kembali lagi ke UMKM. Nah bahwasannya disini ibu-ibu banyak yang pengusaha kue maupun dagang kecilan ya. UMKM banyak yang tidak mempunyai alat. Dia rajin membuat kue apapun bisa ya. Tetapi alat-alatnya yang banyak kekurangan lah dengan ibu-ibu yang ada di erti bawah selincah ini. Kebetulan kami ada juga berkelompok membuat kuek-kuek. Usai melaksanakan kegiatan reses tersebut, Ashar menyampaikan bahwa masih banyak aspirasi masyarakat dalam bentuk infrastruktur di daerah Dapilnya yang belum tersentuh oleh pemerintah kota Jambi. Ya ketika reses pertama ini kita jalankan, kita memahami dan mengerti betul bahwa masih banyak lapisan masyarakat di kota Jambi ini yang belum tersentuh pembangunan baik infrastruktur yang sangat-sangat penting Seperti lampu jalan, drainase, dan masih banyak lingkungan yang belum tersentuh jalan yang layak. Jadi kami pada malam hari ini melakukan reses untuk menyerap aspirasi langsung daripada masyarakat dan menghadirkan potong-potong masyarakat beserta ketua FD-nya Sehingga apa yang jadi titik fokus kami untuk menyelesaikan pembangunan-pembangunan yang belum tertunda bisa diselesaikan dengan cepat. Terkait titik-titik banjir di kota Jambi, kami juga sebagai anggota banggar sudah menyampaikan bagaimana anggaran yang sudah disepakati Untuk diberikan kepada titik-titik banjir dengan membebaskan lahan yang ada untuk dijadikan tempat resapan air di kota Jambi Jadi ketika embung itu sudah kita bangun, kita juga punya ide untuk melepaskan ikan di sana untuk dijadikan sarana pemancingan Jadi masyarakat sekitar bisa mengelola kolom pemancingan dengan catatan tetap masuk ke pendapatan asid daerah Seperti itu Sandi, Cik TV, melaporkan